aku juga mau buat deh kakak kak ayo ayo buat yuk cemiran unyuk-unyuk dari nasi ini super cantik pasti kakak dan adik kakak suka deh, tuangin susu kayak gini makin enak kakak kenyel-kenyel yummy pertama halusinasi aduk sampe lembut kakak, tambahin tepung ketan dan tapio kaya, tambahin gula kalo mau manis, aduk tambahin air, aduk, bagi-bagi adana dan kasih warna kakak belet-belet-belet-belet-belet cantik kan wah, tinggal kita bentuk kaya bunga ya tuh, jadi banyak kan rabus dah, aku rabusnya pake emerald green casserole pan dari stand cookware casserole diameter 24 cm dengan backlit wood handle, anti lengkai dengan granite coating jerman, bisa untuk kempar induksi dan gas ya nah, kalo udah mengabung, angkat kakak susunya, aku pake susu dan boleh ditambahin gula ya, kalo mau manis udah deh kak, buat lagi pake oreo kak, yang gak pake oven oke deh, bikin yuk isinya lumer, wah enak, di tempat kakak sudah deh jualan belum, berapa nih harganya super lembut, nyoklat banget asalnya pake mito aku punya oreo, masukin deh tambahin susu cair, aduk lelahin coklat juga, margarin dan minyak aduk, campurin deh tambahin terigu, gula, telur, baking powder, soda kue aduk, nah masukin ke cup-cup ya, aku mau tambahin coklat deh biar lumer, panggang deh aku pake digi fry oven wood garis dari mito, kapasitas 4 liter, daya 650 watt anti lengkai dengan 4 layer granite coating, dengan panas maksimal 200 derajat kakak, saman punya yuk kak wah, matang sempurna enak banget, cobain yuk kak kak, bikin ceminan yang simpel tanpa dimasak pake api oke, spesial kemerdekaan, bikin yuk travel oreo red velvet gak pake di masa, hasilnya lembut dan enak banget di tempat kakak, sudah ada yang jualan belum? berapaan harganya? lembut, manis bikinnya pake mito chiba aku punya oreo red velvet, masukin deh dan halusin kakak, aku pake magic chopper CH200 dari mito chiba dan logiternado power daya rendah 300 watt pisaunya super tajam nih, bisa halusin dalam hitungan detik ada 2 pengaturan kecepatan sepaket ini harga Rp729.000 aja kakak saman punya yuk oke, campurin kental manis 2 saset kakak aduk, alasin minyak dulu ya plastiknya dan bentuk kotak kayak gini kakak masukin freezer 15 menit biar padat wah, udah jadi nih enak banget ditaburin susu bubuk kak, ide buat makanan manis yang simpel, gak dikekus dan gak di oven buat bazar sekolah kak Efrita wah, pas banget nih, aku bikin puding lapis coklat oreo bisa buat ide jualan juga loh kak di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapa ini harganya hmm, enak pudingnya tuh lembut banget terus ada tambahan remahan oreo di bawah ini jadi perpaduan yang pas gitu ini bahan-bahannya aku punya oreo dikebruk-kebrukin kakak prok-prok-prok nah, ambil sedikit ya buat campuran nanti oke deh, pudingnya masukin bubuk agar-agar kental manis, tapioca, air aduk bagi-bagi adoranda yang satu kasih susu coklat satunya lagi kasih susu milong aduk sebelum itu remukan oreo yang tadi campurin margarin ya kak aduk alasi plastik dan tata-tata kakak lanjut panasin tiap rasa puding dan tuangin ke atasnya ya tapi tunggu pada dulu ya biar gak bocor kakak puding bawahnya oke deh, tunggu pada dulu ya tahu enaknya mie lidi manis dari nasi kakak enak banget nih kak ayo, siapa yang suka mie lidi biasanya ada yang rasa daun jeruk tapi kali ini rasa coklat pertama, halusin nasi aduk sampai lembut kakak tambahin tapioca, tepung beras tambahin minyak aduk boleh ditambahin air anget ya aduk tercampur rata kakak bagi-bagi deh gulung-gulung sampai tipis kakak rapikan ya terus potongin kecil-kecil kayak gini kakak wah jadi banyak goreng-goreng-goreng di minyak panas api sedang kakak sampai mengering ya dan angkat deh saus coklatnya cukup campurin susu bubuk coklat kental manis dan air aduk yang imut yang imut yang imut ayo apa yang imut ya ini lho kak bikinnya dari singkang isinya buah-buahan aku menyebutnya mochi singkang isi buah super cantik enak dan lembut ini singkang ya dipotong-potongin kakak kupasin kulitnya ya cuci sampai bersih dan baru kakak rebus sampai matang tunggu dingin dulu ya dan halusin kakak tambahin gula aduk buat halusinya aku pakai magic chopper CH200 dari Mitochiba karena cepet banget nih halusinya kak dengan mesin tornado tower layar rendah cuma 300 watt lho dan ada pengaturan kecepatan tuh kan terus biji wijennya di sangraya kak aduk dan buah-buahannya juga dipotongin kotak-kotak kayak gini kakak tinggal belut-belut-belut-belut-belut-belut-belut-belut-belut-belut-belut-belut Alhamdulillah terima kasih ya aku doakan semoga jualannya kakak laris manis ya cobain ini juga yuk kak bikin martabak manis Oreo bisa dibuat ide jualan juga nih kalau di tempat kakak sudah ada yang jualan belum berapaan nih harganya martabaknya tuh lembut enak banget aku punya Oreo strawberry pisahin biskuit dan isinya kakak biskuitnya tuangin susu aduk ceplokin telur gula terigu bagin powder aduk diamkan 10 menit kakak oke deh tuang-tuang-tuang ratakan pinggirnya dan tunggu hingga belut-belut-belut-belut banyak lubangnya taburin gula lagi ya kak enaknya isi oreonya tambahin kental manis aduk asik tinggal tambahin topping sesuai selera udah cantik